Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki Matan Wakil Menteri Hukum dan Ham Deni Indrayana ikut buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi Seperti diketahui dalam sidang yang dikelar Senin 16 Oktober 2023 itu MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90-PUU-21-2023 Padahal sebelumnya MK sudah ke Tokpalu dan menyatakan bahwa persyaratan usia Capres dan Cawapres paling rendah adalah 40 tahun Dikutip dari Tribun News, gugatan yang dikabulkan oleh MK, perihal kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat bisa maju jadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun Seiring dengan putusan itu, Deni Indrayana berkelakar bahwa prediksinya benar-benar terjadi Menurut tulisan Deni yang dibagikan pada 10 Oktober 2023 di Instagramnya Ia memprediksi soal putusan yang bakal dilakukan MK Ungkahan itu membuat penggalan tulisan Deni yang dituangkan di situs pribadinya Dalam tulisannya, Deni mengatakan tak semua hakim akan setuju untuk mengabulkan gugatan tersebut Pakar hukum Tata Negara ini menilai 5 hakim akan setuju sedangkan sisanya menolak gugatan atau dissenting opinion Namun tak menutup kemungkinan putusan antar hakim akan berimbang Sehingga penentu putusan akan jatuh ke tangan ketua MK Anwar Usman Meski begitu, Deni menilai Anwar bakal tetap mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres tersebut Bahkan ia menyinggung keputusan itu bakal memperlancar Jalan Gibran untuk jadi kontestan Pilpres 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia